Ketika keluarga ini harus mendatangi bunda dan taking care of bunda, they sort of spirals down. Nina ini karakternya dia traumatis, melankolis. Dia protect keluarganya, dia sayang banget sama ibunya. Nina itu punya traumatis yang besar karena dia ditinggal ibunya yang bunuh diri, udah gitu punya mertua yang juga Alzheimer, jadinya menambah ketekanan sama diri Nina untuk protect ibu mertuanya, tapi tidak didukung oleh Hasan. Jadi situasi semakin rumit, itu menambah beban Nina juga untuk menghadapi situasi-situasi yang ada. Permasalahannya adalah orang tuanya Hasan tidak dalam kondisi sehat atau bunda ini tidak dalam kondisi sehat dari sisi psikologinya, dari sisi ingatannya. Jadi istilahnya kayak orang tua yang ngoceh terus, terus yang susah untuk dibilangin, yang susah untuk diajak kompromi. Jadi faktor atau pikiran-pikiran mistis atau mulai dari yang realistis sampai yang enggak realistis itu ada. Bunda adalah sebuah karakter yang boleh dibilang sangat kompleks. Sangat kompleks dalam arti, unstable. Tapi itu semua didasari karena mungkin masa lalu yang sangat berat, dan ada satu hal yang paling berat yang mereka tutupin. Sehingga for the rest of her life itu jadilah sebuah kepribadian seperti itu. Karakter aku disini tuh sering main gadget dan agak udah remaja-remaja. Jadi kayak suka main social media dan lain-lain. So, jadi kayak kalau dibilangin sama orang tua atau sama ada itu sering di-ayal-ayal gitu. Kayak enggak peduli sama omongan-omongan yang lain. Yang tiga, bel. Saya disini tuh berperan sebagai Ian. Karakter aku itu disini kayak anaknya itu suka banget gambar. Dimanapun aku tetap bawa buku gambar. Dan aku itu anaknya juga kayak poros aja sih. Anak-anak kecil yang poros gitu. As a filmmaker pasti kan kita selalu mau ini ya, mau reinvent ourselves gitu ya dari karya kita gitu. Jadi dari satu film ke film yang lain itu pasti maunya beda gitu. Secara tema, secara treatment itu pasti beda. Jadi kalau di film Affliction ini bener-bener loncatnya lumayan jauh dari apa yang saya pernah bikin sebelumnya gitu. Menurut saya secara performance pemain-pemain ini kayak Dianpa Nendra, Raihanun, Tuti Kirana, Ibnu Jamil itu bener-bener luar biasa dan bener-bener di luar ekspektasi saya ketika saya menulis skenario-nya gitu. Jadi emang pengembangan karakter yang mereka lakukan di lapangan itu bener-bener melebihi my imagination. Hasan! Rahul, Rahul, Rahul. Rahul, Rahul.